Hai teman-teman aku Rin, selamat datang di channel aku Hari ini aku akan review beberapa produk dari Black Roach Ini produk aku dapet waktu itu karena aku ikutan kontes review Yang diadakan sama near and dear Indonesia Collab dengan Black Roach dari Korea dan juga Black Roach Indonesia Dan Alhamdulillah aku menjadi salah satu orang yang beruntung dari 100 orang Yang terpilih untuk mengikuti kontes ini So ya, nggak makin panjang waktunya, let's start! Ada 4 produk yang aku dapet, yaitu yang pertama adalah cerminnya Ini cerminnya seperti ini teman-teman Lucu banget ya teman-teman, ini cerminnya Dan dia juga ukurannya lumayan besar Tapi dimasukin ke dalam poch juga masih cukup so ya Terus yang kedua yang aku dapet adalah blush onnya Ini blush onnya juga cute banget Dan dia tuh kayak ada hologramnya Black Roach Crystal Heart Lock Shadow Packagingnya super cute dengan warna dasar peach dan ada hologram heartnya Yang aku punya ini adalah shade CH02 Rose Covered Ada 4 warna dan semua warnanya ini lebih dominan ke arah warna pink Aku cukup kaget, aku pikir ini adalah jamur Tapi ternyata tidak teman-teman Ini adalah sparkling yang ketika di-blend dia akan berbaur dengan warna rose-nya Dry Rose Warna ini adalah warna ini pink dan dia digunakan sebagai warna dasar atau base Black Swan Black Swan Warna ini adalah warna coklat dan masih ada sedikit hint pink-nya Warnanya lebih pigmented karena berfungsi untuk memberikan gradasi dan juga memberikan dimensi di kelopak mata Pink Nully Crush Warna ini adalah warna rose shimmer Shimmernya cukup halus dan natural jadi cocok untuk dipakai daily Sementara warna ini lebih sparkling dan glittery Warna dasarnya masih sama yaitu pink Kalau kalian teliti, glitternya warnanya seperti hologram yang ada di packagingnya Cantik banget teman-teman Yang ketiga aku dapat adalah maskaranya Ini maskaranya dari Black Roach juga By the way ini bagus banget maskaranya Aku suka banget Nanti aku bakal review sama kalian So tonton sampai habis ya Black Roach Perfect Lashcara Diklaim maskara ini mampu melentikan, memanjangkan, waterproof, dan tahan lama Yes Semua klaimnya bener teman-teman Maskara ini sebagus itu Bahkan sampai 3 hari maskara ini baru benar-benar hilang dari bulu mata aku Wow Memiliki aplikator yang sangat nyaman Bahkan bisa menjangkau bagian ujung bulu mata aku Dan juga bulu mata bagian bawah dengan mudah Kemudian yang terakhir aku dapat adalah lip cream-nya Lip matte-nya Oops Lip matte-nya teman-teman Dan aku dapat all shade cream matte rouge dari Black Roach Dan ini Sekarang aku juga lagi pake Bener-bener kayak Korea banget kan ya teman-teman Kayak lagi hits banget Yang sekarang warna-warna kayak gini So ya Cream matte rouge Packagingnya berkonsep tarot dan ada hologramnya di packagingnya Hologram ini juga ada di bagian bintangnya So kalau kita gerakin bintangnya seperti berklip Aku suka dengan konsepan ini Smart dan unik Packaging lip matte-nya seperti di lapisi karet dan dope Tutup botolnya pun juga sama Bahan seperti ini tidak licin dan tidak akan pecah ketika jatuh Ketujuh shade cream matte rouge ini dia punya warna yang keliatan mirip-mirip semua shadenya teman-teman Dan warnanya itu kalau dilihat dari mata itu keliatan warnanya seperti warna-warna merah, orange, dan juga coklat Ini kayak susah banget untuk dibedakan Aku pun pertama kali swatches itu aku sedikit bingung Ini warnanya kok kayak mirip-mirip gitu Apalagi kalau dia kena matahari Kita lagi di luar ruangan dan dia kena sinar matahari Itu bener-bener warnanya kelihatan sama semua shadenya Bener-bener membingungkan teman-teman Bahkan aku perlu swatches dia berkali-kali Supaya aku tuh tau perbedaan di setiap warnanya teman-teman Like oh my god Ini warna-warna yang mirip-mirip banget dan kayak susah banget untuk dibedakan Aku gak tau apakah itu karena warna kulit aku atau warna kulit bibir aku Atau emang warnanya kayak gini di semua undertone, di semua kulit Aku kayak gak ngerti Dan aku sarani sama teman-teman kalian itu lebih fokus Lihat swatches yang ada disini aja Itu swatches dia warnanya lebih real Dibanding dengan waktu aku swatches di video yang nanti bakal aku tunjukin sama teman-teman Karena waktu aku bikin video itu, itu aku ada di ruangan yang kena cahaya matahari Dan dia warnanya tuh jadi lebih terang dan juga lebih ke arah merah dan juga oren Jadi warnanya susah banget untuk dibedakan Tapi aku udah bikin swatches yang warnanya lebih real Yaitu yang ini Jadi teman-teman nanti fokus aja swatchesnya di foto yang ini Oke sekarang kita lanjut aja ke swatchesnya Di bagian ini terdapat filter yang berfungsi untuk membatasi pengambilan produk secara berlebihan CM01 Capella Warna ini perpaduan warna merah, orange dan ada sedikit hint coklatnya Tapi warna merahnya jauh lebih dominan dari warna yang lainnya Seperti warna carmen Pigmentasinya tidak sama antara satu dengan yang lain Ada yang pigmented dan ada yang kurang Tapi lip matte ini bisa dibuild up Dan jika dibuild up warnanya akan menjadi semakin deep dan juga pigmented CM02 Denap Warna ini perpaduan warna merah dan orange Namun lebih dominan ke orangenya Seperti warna paprika atau warna cabai Teksturnya creamy banget Tidak kental dan juga tidak cair Dia seperti clay dan jika dibelend akan meleleh menjadi sangat lembut di bibir Lip matte ini sangat mudah transfer teman-teman Jadi kalian harus hati-hati ketika pakai lip matte ini CM03 Cassiopeia Warna ini merahnya terlihat ke arah cool undertone dan terlihat menyala seperti warna crimson Terima kasih telah menonton! CM04 Orion Warna ini adalah warna paling muda atau nude dibanding semua shadenya Perpaduan warna merah dan orange yang lembut Seperti warna peach coral namun sedikit lebih terang Untuk yang nomor CM04 itu dia warnanya lebih soft teman-teman Dan dia kayak lebih lembut dibanding dengan yang lain Dia lebih nude Jadi dia lebih cocok untuk dipakai daily Walaupun semua warnanya tuh kayak agak mirip-mirip gitu Susah banget buat dibedain Tapi untuk warnanya CM04-nya dia lebih lembut dan juga lebih soft warnanya Lebih nude CM05 Delta Warna ini adalah warna yang paling terlihat coklatnya dibanding shade yang lain Warna ini terlihat seperti warna sangrea Itu ketiga Asyik Warna ini adalah perpaduan antara warna merah pekat dan coklat yaitu sering kita sebut sebagai warna maroon atau maroon Warna ini seperti hampir keunguan CM07 Polaris Warna yang terakhir ini adalah warna burgundy yaitu perpaduan antara warna merah dan ungu Ini aku build up dan aku tambah lagi layarnya dan seperti yang kalian lihat teman-teman semakin di build up warnanya akan semakin lebih gelap dan juga lebih dalam Oke teman-teman thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video aku jangan lupa di like, comment, jangan di subscribe, like my video dan jangan lupa juga follow instagram aku Joharin Karena aku sering update story disana dan sampai ketemu lagi di review aku yang selanjutnya Bye bye